Hai tepuk satu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih kepada teman-teman semua yang mau hadir untuk di kajian terakhir di romantian kali ini dan ini hampir rata-rata semuanya dari kelas eksekutif sama ada yang di luar eksekutif bahwa ya kelas merah ya kita-kita dan Bisa tenang selama 30 menit ke depan nanti teman-teman Nanti sekitar 30 sampai 34 sampai 40 menit Untuk kita mendengarkan sesi terakhir Dalam serial Ketemuan Islam Part 1 di rumah 2 Kali ini nanti Akan dimulai bagaimana ke tahun depan Kita turun saja ke depan Dan Dan untuk Mas Gadhavi Bisa tenang ya Jangan sampai ngobrol sama temannya Tapi yang tidak mendiskusikan topik Untuk Mas Gadhavi silahkan Saya bersilakan lakuin Terima kasih Untuk Mas Gadhavi Sudah siap Sudah siap Siap tidak siap Kita mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Oke yang pertama Selalu Mas Gadabi Mengajak kalian semua Termasuk Mas Gadabi juga Itu untuk selalu bersyukur Kepada Allah Sampai malam hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Masih bisa hari-hari Duduk disini Di sampingnya ada Di samping belangan HP Di samping belangan Tarukon Cone Alhamdulillah Karena mungkin Banyak ya Dari teman-teman kita yang mungkin Buat Duduk dengan santai saja susah Bahkan gak duduk Bangun Bangun kita Susah pun ada Jadi Selalu sadari kalian harus selalu bersyukur kepada Allah Oke Oke Yang utama Selalu bersyukur kepada Allah Apapun Kondisi teman-teman disini Apapun kondisi kalian Sehat Mau bahagia Mau sedang sedih Apapun Coba lah untuk disyukuri Kemudian yang ke Senyum itu sedekah atau ibadah? Oke Betul ya Teman-teman kita sudah datang Teman-teman Dari Jauh dari sana Sembung Enggak Tidak Oke Oke Yang kedua Selalu kita adukkan kepada Rasulullah Muhammad Batasnya beli olah Kita bisa Bisa pindah Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang Basah harapnya apa tuh Dari gelap ke terang itu apa Bukit akar ini Bukan, apa, ada yang tau Dari gelap Menuju yang terang Dari gelap atau menuju cahaya Basah harapnya apa Minar bulu mati Ilan Di surat apa itu Di surat Ibrahim Minar bulu mati Ilan Hapir sama kayak bukunya Ibu kita Habis gelap Say hi Mati guys Oke Oke Fokus Tepuk konsentrasi Satu Dua Dua Oke Stop Tulis Oke Malam hari ini yang terakhir Semoga masih bisa berlanjut Untuk kesempatan yang berikutnya Yakni tentang salah satu tokoh Yang tidak kalah luar biasa Dari 7 tokoh sebelumnya Yang sudah disampaikan oleh Ustaz-Ustazah tercinta kita Banyak ya Udah 7 Ada yang hafal? Enggak Ya gak apa-apa Belum hafal Yang penting setidaknya pernah Mendengar dan Tahu Betapa hebatnya Orang-orang muslim gitu Ibadatnya oke Adap akhlaknya oke Otaknya juga oke Oke Malam hari ini Al-Khwarizmi Sudah ada yang pernah mendengar Ini Salah satu yang paling populer ya Di antara Ilmuwan-ilmuwan sebelumnya Biasanya di buku paket Matematika SMP itu Udah Udah Ada namanya gitu Al-Khwarizmi gitu Ya Al-Jabar Ada yang sudah mendapat yang SMP Materi Al-Jabar Kelas 8 Kelas 7 Himpunan gitu sudah Diagram Fem Kirisan Gabungan Satriah W. Soleh Rombat Belum Kelas 7 Kita dapat di Al-Jabar Yang X kuadrat Ditambah 7 X gitu X Y X Y itu Nah disini kita nanti Kita akan membahas Tentang Al-Khwarizmi Yang ini The Fighter of Al-Jabar The Fighter Of Al-Jabar Nah Ini salah satu Ilustrasinya Sebenarnya banyak ya Ilustrasinya dari Beliau Dari Al-Khwarizmi gitu Ini salah satunya Nanti di belakang juga ada Foto-fotonya lagi Eh Saya garis Lepapa yang lain Gak boleh Gak boleh Tapi kesel Gak bobo sementing Kalian gak boleh capek Tapi gak capek Karena bobo Saya 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 ini kita disuruh bersabda Hai orang-orang hai 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 semuanya hai 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 omar 20 ini siapa Oh padahal udah menakui lagi sikit kalau menemaskan buding enggak nanti aku cek ya hai 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 bayi repot di naram hai 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 selamat menikmati oke, fokus lagi sudah bisa ini ya ilustrasi yang lain dari Bapak Al-Khwarizmi apa nih? nanti dicari tau ini juga salah satu ilustrasi yang lain jadi cukup banyak, biar nanti teman-teman ada gambaran wajahnya itu seperti apa beliau nama lengkapnya ini nama lengkapnya ini Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi beliau lahir tahun 770 hingga meninggal tahun 840 jadi sekitar umur 70 tahun beliau meninggal 770 Masehi berarti selang berapa tahun sama terakhir kali Rasulullah Rasulullah meninggal tahun berapa? yuk yuk soal soal kikimata ini agak ajab matematika Rasulullah meninggal tahun berapa Masehi? 632 Masehi berarti selisihnya berapa sama Al-Khwarizmi yang lahir tahun 770 Masehi tiktok 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 Rasulullah meninggal 632 Masehi Al-Khwarizmi lahir 770 Masehi berarti selisih berapa tahun? 100 128 eh itu 38 138 tahun setelah Rasulullah maafat nah sebentar sebelum lanjut nah beliau ini setelah tadi Mas Gadafi baca-baca itu ada beda yang satu menyebutkan beliau lahir di Uzbekistan yang satunya lahir di Bagdad Hirat Bagdad Hirat itu ya oke lanjut nah ini gambar apa nih? peta aku peta 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 mana ini? oke ya coba dibaca salah satu yang pintar bahasa Inggris yang right within 100 years of Muhammad siapa? mbak Dela coba dibaca yang ini mbak Dela 3 image make 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 gak apa-apa kita sambil belajar bahasa Inggris sengi kita sengi kita african african cost and infrastructure where it concurred the basic goods and and concurrent the francs francs and francs it had raised its square at 10 by also 80 80 80 80 80 1850 right within 100 years of Muhammad 8 islam had swept through most of the middle east right along the north african coast Tentu tospin Where it conquered the physical And encountered the friends It had reached its greatest extent By about 80 At 350 Kan tadi setelah 138 Setelah Rasulullah meninggal Atau lebih dari 100 tahun Setelah Rasulullah Muhammad Meninggal Islam itu Seperti yang ada di beta ini Mengalami penyebaran Kan pertamanya Baru di Arab kan Di Mekah Di Madinah Dan sekitarnya Baru di sekitar itu Tapi Setelah Rasulullah wafat Penyebarannya lebih Cepat ke seluruh dunia Sampai ini Timur Tengah Atau Middle East Kemudian sampai Afrika Utara North African Juga sampai Spanyol Spanyol itu Mana ya Ini Yang sini Sebelah sini Padahal Mekah Dan Madinah Di sini Nah cukup jauh Sampai Afrika Utara Afrika Utara itu Mesir Utara Utara Mesir Mesir Utara gitu ya Sampai Ke India Sampai ke Indonesia Nah Itu Akhirnya Sampai Al-Qwarizmi Sampai ke Seratus tahun Setelah beliau wafat Al-Qwarizmi ini Mengenai Beliau sangat pintar ya Tentang hitung-hitungan Tentang angka-angka gitu Beliau sangat pintar gitu Nah salah satu Yang paling terkenal adalah Jabar Nah mungkin teman-teman Yang Yang masih SD Mungkin Susah nih Al-Jabar itu apa Thomas Tapi salah satu Keuntungannya Adalah Kalian lebih dulu tahu Daripada teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian Di sekolah Nggak tahu Al-Jabar itu apa Tapi Malam hari ini Kalian Tahu lebih dulu gitu Nah Buat perbandingan ya Kalau kita kan SMP kelas 7 Baru dapat materi Al-Jabar Tapi kalau kita lihat Coba Di Ini Di Kolombia Itu Mulai Depan Dapeli Al-Jabar Universitasnya Universitasnya Kolombia Universitasnya Kolombia Boleh Suaranya Bisa Kolombia Itu di Benua mana Kolombia Asing Senang Gak 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 Kolombia Amerika Amerika Latin Atau Amerika Utara Utara Oke Di Amerika Gitu ya Kalau Di Universitasnya Itu Mereka Mulai Belajar Aja Berlebih Detail Itu Ketika Tahun Kedua Pas Kuliah Tapi Kalau Kita Lihat Di Negara Yang Lain Termasuk Indonesia Sama Kelas 7 Atau Kelas 6 Kemudian Kalau Di Kalifornia Mereka Juga Sama Kelas 8 Jadi Jadi Hampir Sama Sebenarnya Sama Di Indonesia Gitu Tapi Kalau Masalah Pelajaran Sebenarnya Di Indonesia Lebih Sulit Soal Soalnya Lebih Sulit Gitu Tapi Kayak Kalah Adalah Ininya Mereka Lebih Fokus Ke Logika Kritis Berpikir Kritis Gitu Kalau Kita Di Soal Diajari Soal Ligi Nanti Cara Menyelesaikan Seperti Ini Tapi Kalau Di Luar Negeri Terutama Di Negara Negara Maju Gitu Ya Mereka Lebih Concernya Untuk Ada Permasalahan Seperti Ini Apakah Bisa Diselesaikan Dengan Aljabar Gitu Misalnya Ban Ban Pit Bledos Terus Ketemu Ban Besarnya Robekan Bannya Itu Seberapa Ditambalnya Seperti Apa Itu Nanti Apakah Bisa Diselesaikan Dengan Aljabar Itu Mereka Concernya Kesitu Enggak Melulu Tentang X Quater Ditambah Tidak Secara Singkat Aljabar Itu Apa Siapa Yang Bisa Menerjemah Apa Artinya Pada Intinya Supaya Kalian Lebih Bisa Memahami Aljabar Itu Nanti Mendeskripsikan Atau Menggambarkan Hubungan Antara Hubungan Sesuatu Benda Dengan Waktu Atau Dengan Benda Yang Lain Nah Biasanya Disimbolkan Dengan Simbol Simbol Biar Dinotasikan Digambarkan Ditulis Dengan Simbol Misalnya Huruf X Misalnya Panjang Ini Dari Tingginya Sini Sampai Tingginya Sini Itu Prank Kesana Itu Misalnya X Meter Terus Ditambah Kalau kita Bandingkan Dengan Apa Kepalanya Mbak Ayu Ini Berapa X Meter Dari Ininya Itu Namanya Algebra Paham Misalnya Jari Ini Jari Ini Ada Berapa Ruas Ini Ruas Ini Ada Tiga Ruas Misalnya Satu Jari Ini Satu X Berarti Satu Ruas Ini Berapa X Satu Dibagi Tiga Gitu Paham Yang Sede Yang penting Nanti pada dasarnya Adalah Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Menalar Suatu Permasalahan Bagaimana Kita Bisa Berpikir Kritis Oke Coba Kita Challenge Dulu Kita Tantangan Dulu Ada Yang Bisa Menebak Ini Surat Apa Anasar Betul Yang Lain Ada Yang Bisa Mengirang Kalau Ini Surat Anasar Ini Salah Satu Mas Gadawi Menunjukkan Bagaimana Otak Kita Bekerja Salah Satunya Untuk Dimanfaatkan Bagaimana Kita Bisa Menalar Nah Sambil Kita Buka Sejarah Dulu Zaman Rasulullah Itu Al-Quran Belum Dibukukan Belum Ada Dibukukan Jadi Para sahabat Itu Masih Menghafalnya Sendiri-sendiri Belum Ada Yang Tertulis Baru Dibukukan Di Masa Khalifah Siapa Usman Bin Afan Usman Bin Afan Pertama Kali Pada Masa Khalifah Usman Bin Afan Itu Al-Quran Itu Tulisannya Seperti Ini Tapi Mereka Orang-orang Bangsa Arab Yang Beragama Muslim Itu Udah Bisa Membaca Kalau Ini Itu Bacanya Itu Udah Bisa Membaca Tapi Kan Kalau Kita Kesusahan Ini Padahal Itu Nanti Kapan Fathah Kapan Kasrok Kapan Rumah Jadi Para sahabat Dulu Bagaimana Mereka Cerdas Memikirkan Bagaimana Caranya Orang-orang Muslim Yang Enggak Bisa Bahasa Arab Yang Pengen Masuk Islam Itu Bisa Membaca Al-Quran Gitu Ini Nah Barulah Selanjutnya Dikasih Titik Sebagai Tanda Baca Baru Titik Sebagai Tanda Baca Di Zaman Siapa Dikasih Tanda Baca Wafah 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 Al-Iwin Abid Baru Dikasih Titik Seperti Ini Titik Kan Kalau Sekarang Kita Tahunya Titik Itu Sebagai Penanda Huruf Misalnya Titiknya Dua Di Atas Sa Titiknya Tiga Di Atas Tapi Kalau Ini Titik Awalnya Pada Masa Khalifa Ali Setelah Tadi Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali Harokat Tanda Membedakan Huruf Satu Yang Lain Itu Baru Dikasih Titik Titik Disini Bukan Sebagai Tanda Huruf Tapi Sebagai Harokat Betul Kalau Titiknya Di Atas Berarti Apa Fathah Kalau Titiknya Di Bawah Kasro Kalau Titiknya Di Atas Ini Agak Samping Itu Lombah Jadi Mereka Terus Ngembangkan Gimana Caranya Gitu Terus Kalau Gini Masih Belum Bisa Beda Masih Belum Bisa Beda Padahal Sama Sama Titiknya Di Atas Itu Kan Sebagai Fathah Bukan Sebagai Tanda Huruf Nah Itu Mudah Dibaca Sampai Akhirnya Disempurnakan Tanda Bacanya Itu Barulah Kalau Takah Agak Dipanjangkan Gitu Titiknya Jadi Sebagai Garis Gitu Sampai Nanti Kalau Bentuknya Seperti Gini Kasro Dipanjangkan Seperti Itu Sampai Nanti Huruf Sama D Itu Bedanya Ditik Batasa Titik Satu Titik Tik 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 Itu Baru Terselesaikan Baru Benar-benar Bisa Karena Kalau Orang Bangsa Arab Tanpa Titik Pun Mereka Sudah Tau Ini Bacanya Iva Kita Bahasa Indonesia Tau Ba Itu Dibaca Ba Sudah Otomatis Kayak Gitu Tapi Kalau Kita Bukan Bangsa Arab Asli Tidak Tau Tau Otomatis Maka Itulah Salah Satu Manfaatnya Kalau Kita Bisa Berpikir Kritis Kita Bisa Otak Kita Itu Bisa Menggunakan Nalar Dengan Betul Sampai Permasalahan Permasalahan Itu Bisa Diselesaikan Dengan Mungkin Bisa Bertahap Atau Mungkin Bisa Langsung Terselesaikan Itu Bisa Al-Jabar Al-Jabar Tadi Nah Ini Itu Apa Ya Kalau Al-Qawarizmi Beliau Itu Cukup Detal Sampai Ini Bentar Nah Ini Bukunya Untuk Al-Jabar Nah Kan Tidak Ada Harukatnya Masih Arab Gudul Itu Jadi Al-Jabar Seperti Tadi Waktu Beliau Lahir Abad Kesembilan Ya 801 Sampai Tahun 900 Masih Itu Abad Kesembilan Berarti Sekarang Abad Berapa Ya 21 Kalau Doraemon Abad Abad 22 100 Tahun Doraemon Itu Oke Gak 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 Gitu Ini Bukunya Nah Terus Lebih Lanjut Lagi Dia Beliau Al-Jabar Esme Itu Juga Menulis Tentang Algoritma Susah Lagi Algoritma Algoritma Itu Yang Buat Komputer Komputer Itu Biar Bisa Otomatis Misalnya Kamu Zahsi Pengen Buka WhatsApp Tinggal Diklik Itu Nanti Akan Muncul Kemana Ada Namanya Yang Membuat Itu Namanya Algoritma Habis Ini Aku Ngeklik Status Biar Bisa Buka Status WhatsApp Teman Teman Itu Ada Algoritma Yang Membuat Itu Mengatur Angka Angkanya Itu Kemudian Juga Algoritma Ini Juga Menjelaskan Tentang Penggunaan Angka Nol Angka Nol Sudah Ada Sebelumnya Sudah Beribu Ribu Tahun Sebelumnya Tapi Masih Belum Jelas Masih Belum Diketahui Angka Nol Itu Buat Apa Itu Mulanya Itu Cuman Nggak Ditulis Angka Nol Itu Bukan Bunter Tapi Cuman Disepasi Jadi 501 Berarti 500 Sepasi Satu Itu Itu Pada Mulanya Sampai 100 Tahun Sebelum Al-Khwaris Milah Itu Di India Sudah Sudah Mulai Mencoba Untuk Menggambarkan Fungsinya Angka Nol Itu Buat Angka Sebagai Angka Itu Seperti Apa Angka Yang 1-9 Sudah Jelas Yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tapi Kalau Yang 0 Ini Salah Satu Angka Yang Unik Misalnya Duit Duit Satu Angka Nol Satu Di Sebelah Kanan Ada 6 Sama Nol Di Sebelah Kiri Kalian Pilih Yang Mana Di Sebelah Kanan Apo Kiri Kanan Misalnya Angka 0 Nah Itu 1 1 Terus Angka 0 Disini Berarti Berapa Nilainya Ada 6 0 6 Berarti Berapa 1 Juta Kalau 0 Nanya 6 Di Sebelah Kirinya Angka 1 Nilainya Ya Tetap 1 0 0 0 1 Berapa 1 0 0 0 0 1 1 1 Jadi Uniknya Tapi Kalau 2 Misalkan Kita Ambil Angka 2 1 2 2 Sama 2 2 1 Sudah Beda Beda Sama Beda Sama Sama Punya Nilai Sama Sama Punya Nilai Tapi Kalau 0 Itu Unik Makanya Itu Si Alkwarisme Ini Coba Menjelaskan 0 Ini Nanti Fungsinya Itu Sebagai Angka Yang Krusial Terus Selanjutnya Beliau Juga Menjelaskan Tentang Desimal 0 1 Gitu Ya Lebih detail Sebelumnya Belum ada Desimal Misalnya Kalau Segini Terus Segininya Itu Berapa Kalau Segini 1 Berarti Segini Itu Berapa Gitu Kan Belum Bisa Menjelaskan Sebelum Alkwarisme Itu Sampai Akhirnya Ada Desimal Itu Desimal Kelas Berapa Kelas 5 Kelas 4 0,5 Berarti Nilainya 4 Kelas 4 Ais Kelas Berapa Nanti Coba Terus Ada Lagi Trigonometri Itu SMA Nanti Coba Tanya Sama Mbak Trian Mbak Fiona Itu Mungkin Tau Tapa Susah Trigonometri Trigonometri Itu Singkatnya Sekitiga Misalnya Ada Sekitiga Anggap Sekitiga Sekitiganya Nah Buat Perbandingan Antara Ini Dengan Ini Itu Namanya Apa Dibanding Panjang Ini Sama Panjang Ini Itu Dibandingkan Nanti Namanya Sin Itu Disebut Trigonometri Salah Satunya Gitu Kalau Sini Dibanding Sini Nanti Ada Namanya Sini Banding Sini Ada Namanya Gitu Nah Kalian Enggak Enggak Wajib Untuk Tau Itu Tapi Prosesnya Yang Yang Bisa Lebih Bisa Gitu Oh Nalare Seperti Ini Panjang Nen Tiga Nanti Soalnya Seperti Ini Ketemunya Berapa Nah Kayak Gitu Itu Lebih Dipikirkan Sama Ya Tadi Contohnya Itu Para Sahabat Dulu Bagaimana Memecahkan Solusi Menulis Al-Quran Ini Gimana Gitu Ya Itu Tadi Karena Enggak Semuanya Bisa Bahasa Arab Jadi Dimana Caranya Yang Orang-orang Dari Luar Arab Itu Bisa Membaca Al-Quran Dengan Sama Sama Dengan Orang-orang Yang Bahasa Arab Yang Enggak Ngerti Huruf Hurufnya Gitu Ini Tadi Mereka Udah Otomatis Ya Kalau Orang-orang Arab Udah Otomatis Ini Dibaca Gila Mas Allah Wafat Udah Otomatis Tapi Gimana Kita Tadi Yang Menebak Bisa Baru Mbak Fiona Ya Oke Mbak Suga Bisa Itu Nah Seperti Itu Berat Oke Sambil Menunggu Masih Sedikit Lagi Slatnya Ada Yang Pengen Ada Yang Pengen Ditanyakan Terlebih Dahulu Untuk Al-Jabar Ini Pokoknya Mas Gadawi Menekankan Kalian Nggak Perlu Ya Nggak Perlu Untuk Bisa Intermatematika Di sekolah Itu Nggak Perlu Tapi Yang Paling Penting Adalah Kalian Bisa Menyelesaikan Kalau Kalian Menghadapi Masalah Yang Dietong Misalnya Kalian Apa Ya Butuh Pengen Masak Masak Sob Dietong Banyune Perlunya Sepiro Sepiro Gitu Nah Nanti Nah Kalau Kalian Tahu Mungkin Menguap Seberapa Lama Dan Sebagainya Kayak Itu Jadi Itu Yang Lebih Penting Daripada Untuk Mengerjakan Soal Yang Di Ujian Ya Walaupun Itu Penting Juga Untuk Kedepannya Tapi Ya Itu Lebih Penting Nah Termasuk Termasuk Ternyata Al-Foarisme Ini Juga Mendalami Tentang Astronomi Untuk Membuat Penanggalan Gitu Ya Gimana Letak Bulan Bulan Dan Planet Planet Yang Benar Gitu Ternyata Sampai Sekarang Pun Juga Ini Masih Dipakai Gitu Ilmunya Sebagai Basic Sebagai Dasar Untuk Pengembangan Ilmu Yang Seterusnya Gitu Sampai Astronomi Juga Nah Ini Beliau Juga Mencoba Untuk Menggambar Keta Bumi Berkaitan Dengan Keta Bumi Ini Ada Yang Tau Penjelajah Muslim Pertama Yang Sampai Ke Benua Amerika Siapa Ibnu 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 Batu Tantor Gitu Ya Nih Cukup Lumi Caranya Padahal Tau Bumi Tapi Gambar Peta Bumi Itu Pecah Gambarnya Nah Gitu Ya Kalau Kita Bandingkan Ya Kepinteran Kita Masih Kalah Jauh Makanya Kita Harus Diadakannya Kajian Ini Seperti Itu Salah Satunya Supaya Kalian Disini Juga Otak Kalian Itu Bisa Berpikir Gitu Nggak Pengen Guyon Ini Aku Pengen Guyon Agak Kasar Berkaitan Dengan Otak Misalnya Tidak 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 Seseorang Eh Otak Mungkin Tidak Tidak Tarang Banget Tidak Tidak Kira Kira Kenapa Kira 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 Iya Betul Karena Masih Baru Tidak 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 Jadi Ini Itu Ini Dan Ini Itu Penting Jadi Susah Susah Kan Gimana Kemarin Abbas Benuh Firmas Konsep Caranya Biar Terbang Padahal Kita Semuanya Nemplek Terus Di Bumi melompat sitik bali menaik tapi caranya tetap stay tetap bisa bertahan di atas itu caranya seperti apa kemudian juga bedah dan caranya enggak sakit kita kan punya sensor dengan punya rasa sakit gitu kan gimana caranya bisa ditahan biar enggak terasa sakit sama sama siapa al-al-al-zahrawi terus apalagi kemarin lagi itu ya Jadi ini yang paling penting di garis barowai kalian jangan sampai salah fokus gitu ya kalian menghafalkan Oh ini al-warisme lahir disini disini tuh boleh tapi yang paling yang harusnya duluan kalian dapatkan dari kajian ini yang yang pertama adalah otak kalian bisa lebih jernih dan bisa lebih kritis itu kritis itu maksudnya apa kritis itu ya maksudnya kalian tahu kalian bisa menyelesaikan masalah bisa kalau nanti disangkutkan ke hati itu ya kalian bisa menghadapi masalah itu dengan tenang dengan harus kalian harus melakukan apa itu semuanya dengan perhitungan yang tepat itu lora asal-asalan gitu ya jadi misalnya lagi eh apa ya kesundaan bedang panas gitu kalau enggak punya otak ya langsung mungkin langsung tapi kalau mungkin kita udah tahu otak kita bisa jalan ya tetap tenang dulu habis itu cari sesuatu yang meningginkan gitu kan supaya enggak tambah merata tuh fungsinya kajian 10 hari ini dibuka sama Pakno yang sudah dua sesi menjadi pribadi yang hebat apa itu aku satu yang paling teringat dari itu dari Pakno itu kalau atau kalau kalau watak sekian banyak ilmuwan dan dua materi ditambah di Pakno yang awal itu pastikan kalian nanggapnya beda-beda termasuk nanti kalian mengaplikasikan menerapkan kalian sehari-hari setelah ini kan juga berbeda-beda gitu ya jadi cobalah semampunya untuk ini otaknya dipakai dan hati-hati sebutkan ke hati itu untuk yang bisa diambil dari Al-Khwarizmi yang salah satu yang juga yang penting adalah beliau sangat detail gitu ya sangat spesifik menghitung satu 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 sabar untuk menyangkutkan hal ini nalarnya sangat dipakai gimana caranya supaya menyaksikan masalah itu bisa lebih mudah itu salah satu Al-Khwarizmi gitu ya Oke semoga berkesan untuk kajian hari ini sudah 30 menit eh terima kasih nanti mungkin akan direview sama mas setelah sesi terakhir sambil tanya-jawab saya kembalikan ke Master Oke kita berikan aplaus kepada kita terlebih untuk yang menjadi closing dari materi kuliah kita 10 sehari terakhir kali ini Hai dan yang ingin sedang menambahkan dari Mas Gadafi mengenai apa yang disampaikan tadi ada salah satu kutipan dari seorang pendidikan Facebook sekarang punya Instagram dan juga WhatsApp tuh maksa beberapa beliau atau dia itu pernah mengatakan seperti ini saya itu heran ada orang-orang yang terlalu menyidolakan saya padahal saya sangat mengidolakan yang ilmuwan muslim yaitu Al-Khwarizmi karena tanpa algoritma dan juga aljabar yang telah ditemukan sebagai dasar dari Al-Khwarizmi tadi maka jangan pernah bermimpi kita sekarang punya Facebook WhatsApp dulu ada BBM ada lain ada kamera ada laptop projector dan segala macamnya jadi misalnya Al-Khwarizmi ini jalur pahala dari Al-Khwarizmi jalur amal jariahnya untuk banyak sekali kalau misalkan dihitung pahalanya jadi semoga ini bisa membuka mengenai teman-teman disini untuk bisa lebih apa mengenal lagi bahwa Islam itu juga pernah luar biasa peringamannya dan semoga teman-teman diberikan sebuah punya inspirasi dari sini untuk nanti kelak kedepan saya punya mimpi sesuatu yang bisa berpengaruh kepada banyak orang seperti itu dan sekali lagi berikan aplaus kepada kita semua disini karena tetap istiqomah untuk bisa habis dikajian yang berat sebetulnya ini ini seharusnya kayak gini diberikannya kepada ke atas cuman ayak pun udah dapat sekarang itu Ais apalagi udah dapat yang masih kecewa sudah dapat artinya kita lebih cepat untuk memberikannya biar nanti lebih cepat kenal dan juga nanti lebih paham juga Oke ada satu lagi untuk kita tutup pada malam hari ini mengenai tadi saya berdiskusi sama Mbak Pio mengenai peserta-peserta yang luar biasa di sini semuanya peserta dari yang baik dan juga terbaik yang sampai sekarang tersisa orang-orang orang-orang yang kemarin tetap istiqomah untuk jalan terus terutama di kelas eksekutif ini ada satu peserta dari sini sekitar sini itu merupakan peserta terbaik yang saya lihat mengenai niatnya luar biasa dan memang tidak mungkin tidak selalu bisa hadir setiap hari tapi selalu menyaksikan YouTube dan juga memberikan komentar ketika audionya itu kurang kita berkata kepada Mas Daru berikan nanti Mas Garagi untuk penyerahannya sebelum kita tutup untuk kuliah 10 hari terakhir ini kita nanti akan ada sesi foto bareng dulu satu kali selamat nanti penyerahan dari Mas Daru dan terima kasih kepada teman-teman semua disini termasuk para ustadz dan juga pengajar yang telah memberikan materi sebuah hari terakhir ini dan semoga kita besok tahun depan bisa bertemu kembali dengan serial yang baru lagi yang bagus juga gak kalah bagusnya kita tutup untuk kajian serial kuliah itu apa namanya islamic golden age pada Ramadan kali ini dengan dengan baik dan hampir bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin semoga teman-teman terinspirasi punya awasan yang lebih banyak dan jadi saya maaf bila ada salah kata maupun saya telat beberapa menit dalam kemudian mau membawa ini sampai jumpa tahun depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Mas Daru karena udah jauh memang saya tadi paksa untuk datang ke sini gitu saya paksa itu bahkan nanti saya pulang yang bawa pulang saya ya yuk kita pengeran dulu Mas Daru hmm ya 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 Wah, aku tidak lagi, ya, mas. Ini mau baca. Ini mau baca. Ini mau baca. Ini nih. Satu. Wah, aku tidak akan kira. Oh, tidak, tidak. Oke, mas. Oke, mas. Tiga apa, loh? Satu. Yuhasii. Tiga. Tiga. Satu. Tiga. Tiga. Mas di sini. Ya, berikan nangat. Bener Ibex Darug. Iiii. Mari kita foto. Sisi barang dulu, ya. Ber스가 dengan kita. Semoga. Oke. Yuhasii. Yuhas educación mayor nanti kita. Udah luh dong, mas. Ya, belum seconds. Use sangre naek. Uang, kurang menurut. yuk apa sebentar panas yuk yang kita ak yang putri-putri yang belakang aja karena banyak ya kan tak berdiri ya yang putra nanti duduk aja ya oke segera ya mbak ceng-ceng-ceng-ceng-ceng yuk yang putri mbak vio mbak teriah mbak Iva juga yuk bisa juga yuk badisah gila gila al-sa nanti mau kameranya Mas Nur nanti eh Mas Anton ayo ayo sini-sini yang beda di depan loh yang lagi-lagi duduk 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 yang peda di depan di depan-depan Sampai sini biar kelihatan semua ramah tepet-tepet enggak apa-apa ayo 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 cepet hai 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 enggak sih kayak gini lho enggak gitu nah nunggu emang bisa halo halo hai 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 Halo jangan tepat gerakan eh eh jadi programming ya oke 123 123 123 123 Oke terima kasih semuanya islamic eh 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 Oh ya eh jangan-jangan dibebek hai 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 tapi baik-baikah itu di video aja video baiknya see you next Oke aku enggak matang-matang masak-masak jamu wastaf ya Allah ngomong-ngomong nanti saya bilang sampai jumpa eh video-video dulu mbak Ika dulu ya ada masyarakat satu, dua, tiga foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto hai dua tiga hai 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 Oke video baik Apa ini paragraf hai 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 Riau bilang gitu ya sekali Iya kalau kita mengucapkan selamat 1 sampai jumpa Ramadhan Allah Sampai jumpa di tahun Sampai jumpa di kajerama dan tahun depan Bila makan dulu Terima kasih telah menonton